Pokoknya Emon mau kuliah di LA, bareng sama Mas Boy. Kalau nggak boleh, Emon memokok kuliah aja. Mau jualan bensin campur, biar Papa tengsin. Emon, Chayang, Papa bukannya tidak mau mengirimkan kamu. Bener nih, ya. Bensin campur, ya. Masih campur, maupun tegak, ya. Oke, oke. Lutuyul. Apa? Lutuyul, Pak. We've got your tuyul hanging. Emon, help, help. Ya ampun, tolong dong, help. Emon, pada nggak ngerti help, ya. Turung, ya, turung. Ya ampun, padahal. Ya ampun, Emon, anak-anak asis lagi dicuik segala. Astagfirullah. Memang kamu tak cantan, memang kamu tak tampan, juga tidak mata duitan, apalagi kamu beriman, banyak yang suka kamu. Salah satunya aku, tapi aku tak buru. Karena kamu tiada yang memburu. Emon, 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 Emon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu-kamu yang disana? Selamat datang di channel yang keren ini. Lupus doain semoga kamu-kamu selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Oke, setelah kemarin lupus ngocolin film keren yang rilis di tahun 1991 yang berjudul Olga dan Sepatu Roda. Yang dibintangi oleh Desi Ratnasari dan Mika Ardila, di mana film ini dibuat mengikuti tren anak muda waktu itu, yang lagi booming sepatu roda dan skateboard. Sekarang lupus akan ngocolin film yang gak kalah keren yang rilis di tahun 1989. Dengan judul Catatan Siboy 3, yang merupakan lanjutan dari sekuel catatan Siboy 1 dan 2, yang udah lupus ngocolin di channel ini. Film ini dibintangi oleh Onky Alexander sebagai Siboy, Meriam Belina sebagai Pera, Didi Petet sebagai Emon, Leroy Osmani sebagai Jepri, dan Bella Experien sebagai Sela. Bagaimana keseruan jalan ceritanya? Yuk ikutin lupus ngocolin film ini. Tetapi jangan lupa ya untuk subscribe ya kawan. Cekidot! Di awal kisah, kita berfokus dengan Boy dan Pera yang lagi ngobrol di atas motor. Boy bilang ia mau kuliah di Amrik atas permintaan bokapnya. Pera sih setuju aja karena disana sekolahnya keren, tapi disana banyak kodaannya. Boy bilang ia senang sekolah disini, tapi ia gak mau kecewain bokapnya. Pera nangis soalnya kalau cowok yang sekolah disana bisa ngaco, dan virasat Pera ia bisa kehilangan si Boy. Boy bilang walau kita jauh, ia akan selalu ingat Pera. Di rumah, Boy sedang ngobrol dengan bokapnya. Boy rasa sekolah disini juga bagus, Pak. Gak usah ke Amrik. Bokapnya bilang, kamu disana lebih bagus, Boy, untuk pengalaman hidup kamu. Dan kamu bisa merasakan pahit getirnya hidup di negeri orang. Oke, Boy akan turutin keinginan Papa. Dan Boy akan melakukan yang terbaik. Ina pun tanya ke papanya, Ina kapan, Pak? Nanti kalau Boy selesai, kamu baru menyusul. Huh, lama amat. Di tempat lain, Emon sedang asik nyuci mobil bokapnya, datang Ina ngagitin Emon. Karena Emon hari ini dapat giliran nyuci mobil. Dia itu lebih baik masak daripada nyuci mobil. Emon lupa, ternyata ada kuliah pagi. Ina janji jemput Emon, dan Emon masuk. Keluar adik Emon. Kemudian Ina bilang, bahwa Boy mau sekolah di LA. Di lain tempat, ketika Boy sama Andi sedang latihan rally, Boy bilang, ia mau sekolah di LA. Boy nitip jagain Ina adiknya Boy. Dan Andi bilang, takut lupa gue Boy sambil ketawa. Di kamar, Pera lagi ngelamun ditegur sama maminya. Kenapa ngelamun, Neng? Pera bilang, gimana? Nggak ngelamun, Mam. Si Boy mau sekolah di LA. Ntar dia kecantol cewek sono lagi. Kata maminya, cari weh nulain lagi. Kalau si Boy nggak bisa dipercaya, Ma. Kamu harus realistis, Per. Si Boy cuma manusia biasa. Maminya terus tanya, ntar malam kita jadikan ke rumah si Boy. Jadi, Mam. Di rumah Boy, Ortu Pera dan Ortu Boy ketemu. Dan mereka ngobrol bareng sambil ngopi. Tapi nggak sambil ngerokok ya. Ternyata mereka merupakan kawan lama. Dan pernah double date jalan waktu mudanya. Dan nyokapnya Pera nanya, si Boy di Amrik berapa lama? Paling juga 2 tahun di sana. Kata nyokapnya Boy. Di lain ruangan, Emon lagi dikecengin sama si Kendi. Cowoknya ina. Karena Emon pengen sekolah di LA. Takutnya ia diketawain sama orang Amerika. Dan Emon bilang sabar. Kendi jawab. Iya, kudus sabar. Orang sabar tuh selalu kesel deh. Dan Emon mengeluarkan kata-kata melasnya. Karena mau ditinggal si Boy. Esoknya Boy take off menuju LA. Di rumah, Pera galau karena Boy sudah pergi. Pera kangen. Mami kayak gak ngerasain muda aja. Mami mah, muda-muda sudah dinikahin sama papi. Kamu pengen nikah, Fer? Wuh, Mami kuliah aja belum beres. Zaman sekarang, anak cewek kudu pinter, Mam. Biar gak dimainin sama cowok. Di tempat lain, di rumah Emon. Emon lagi uring-uringan. Pengen kuliah di LA. Barang sama Mas Boy. Kalau gak boleh dikuliahin, Emon mau mogok kuliahnya. Mau jualan bensin campur aja. Biar papinya tengsin. Bokap Emon pun takut akan ancaman Emon. Emon boleh kok ke LA. Tapi bukan sekolah ya. Cuma liburan ya. Itu pun dengan catatan. Nilai semester kamu bagus. Kalau enggak, kamu mau nangis 7 hari, 7 malam gak apa-apa ladenin. Tahlilan kali, kata Emon. Swear, papa janji. Dan Emon senangnya minta ampun. Dia bakal belajar dengan agresif. Yang penting bisa ketemu Mas Boy. Sesampainya di bandara LA, Boy dijemput omnya. Terus mereka pergi untuk ke rumah omnya. Dan omnya itu yang mengurus perusahaan bokapnya yang ada di Amrik. Sesampai di rumah, Semuanya sudah disiapin omnya. Dipanggillah si Imbok yang mukanya bule. Tapi ngomongnya Jawa. Dan si Boy ketawa-ketawa heran. Di rumah perak, Malah pembantu ngomongnya Inggris. Di sini ngomongnya Jawa. Dan omnya dikasih rokok bentul. Seselop sama si Boy. Karena di Amrik gak ada. Boy bilang ke omnya, Dia senang berada di rumah ini. Cuma dia sudah menyewa apartemen. Karena dia pengen hidup mandiri. Ntar kalau papah kamu tahu bagaimana. Bokap pasti mengerti om. Oke lah, Apa boleh buat om gak bisa melarang kok. Dan apartemen Boy di Santa Monica. Kemudian Boy telepon perak. Sungguh senangnya perak ini. Boy bilangnya tinggal di Santa Monica. Bukan di Beverly Hills. Kalau di rumah omnya, Pasti gak bebas. Awas, Jangan kebanyakan ngeceng ya. Di sana, Kata perak. Perak pun cengengesan. Karena abis ditelepon si Boy. Boy pun akhirnya mulai menjalani kehidupannya di Amrik. Dan ia membutuhkan kendaraan untuk menunjang aktivitasnya. Akhirnya si Boy ini beli mobil Ferrari. Dan dia menikmati jalan-jalan yang ada di Amrik. Di lain tempat, Mobil Jeffrey pun sedang jalan-jalan. Dengan diiringi anak buah pakai moge. Dikisahkan, Emon ngegep Andi yang lagi berdua dengan Ina. Emon lagi ditugasin Boy untuk mata-matain Andi. Takutnya Andi sosot Ina. Andi kan spesialis sosot adik temen, Kata Emon. Dan Emon pun dikejar oleh Andi. Suatu malam di klub, Boy menikmati musik DJ sambil ngopi hitam ala Amerika. Pas Boy pulang, Boy digodain cewek bule. Ayo kita senang-senang. Boy gak mau. Dibilang banci amatuh cewek. Terus dibilang pakiu. Cewek sono mau begitu. Pas di perempatan Boy ngedenger suara cewek teriak. Ternyata itu cewek mau diperkosa. Disamperin lah sama si Boy. Kemudian dipukul cowoknya. Dan cowoknya itu pergi. Boy pun antar cewek itu pulang. Ternyata apartemennya sebelahan sama apartemen si Boy. Dan Boy pun pergi. Esoknya Boy telepon pera. Tapi gak diangkat. Ketika Boy lanjutin sarapan. Ada bel bunyi. Dan ternyata itu cewek yang semalam. Disuruhlah masuk oleh Boy. Mereka pun ngobrol. Kemudian kenalan. Cewek itu namanya Sheila. Sheila mengucapkan terima kasih untuk kejadian yang semalam. Sheila tebak kau orang Indonesia ya? Ya kata Boy. Dan Boy pun tebak. Pasti kau orang Filipina. Betul banget kata Sheila. Akhirnya mereka lanjut ngobrol di mobil. Karena satu universitas. Kata Sheila. Pasti kau ambil jurusan ketatan niagaan. Karena banyak orang Indonesia ambil jurusan itu. Bener banget kata Boy. Dan Sheila ambil seni musik. Dan ia juga bekerja sebagai DJ. Sepulang kuliah. Boy dan Sheila lanjut nongkrong makan di kaki lima. Sheila ketawa-ketawa minta maaf. Ternyata Sheila ini orang Indonesia juga. Mamihnya Padang. Dan bokapnya Filipina. Mereka pun ngobrol. Basa-basi ngalor ngidul sambil makan. Di pantai Boy pun jalan-jalan sore. Ternyata Sheila ada hati sama Boy. Sheila tanya. Kamu udah punya cewek Boy. Boy bilang sudah. Dia pasti cantik ya. Sama seperti kamu Shell. Di lain tempat. Emon tagih janji bokapnya. Soalnya hasil ujian semester Emon nilainya gede-gede. Dan oke sesuai janji papa ke kamu. Emon pun seneng banget. Sama halnya dengan Perak. Ia minta liburan sama ortunya. Ia pengen liburan ke Amrik. Dan di asese sama papihnya. Kemudian ada telepon dari Emon. Emon bilang dia mau liburan ke LE. Dan Perak pun jawab. Sama aku juga mau liburan ke sana. Perak ajak bareng Emon. Emon pun seneng. Karena ia mungkin gak nyasar di sana. Perak ajak minggu depan ke LE. Dan Emon pun tanya bokapnya. Satu dua kali Emon tanya. Ia dicuekin bokapnya. Yang ketiga Emon teriak. Pak minggu depan Emon udah bisa kamrik belum? Dihardik sama nyokapnya. Jangan gitu dong Mon. Papamu kan sakit jantung. Katanya sakit leper. Kata Emon. Abis papa ditanya diem aja. Terus bokapnya jawab. Jangankan minggu depan. Besok subuh pun kamu bisa berangkat. Dan Emon pun lanjutin teleponnya bilang ke mbak Perak. Oke mbak. Ketika di rumah. Pas Sela simpen tas. Ternyata jatuh tasnya. Ada kokain di dalam tas Sela. Sela itu ternyata pecanduk kokain. Boy pun bilang. Kamu meracuni dirimu Sela. Saya kenal kokain dari Jebri Boy. Boy pun suruh Sela untuk jauhin kokain. Di lain kisah. Oca datangin si gendut. Yang latihan angkat besi. Kemudian Oca bilang. Si Emon nyebar gosip. Bahwa kita-kita ini pemasuk cewek-cewek buat om-om. Oca pun dan gengnya mau kasih pelajaran ke Emon. Nanti suatu saat yang tepat. Di bandara. Pera dan keluarga sedang menunggu Emon. Emon pun datang. Dengan ortu dan kakek neneknya. Dikocolin sama si Gendi. Mon lu mau ke Amrik apa mau gali sumur. Banyak bener bawaannya. Dan Emon pun pamit. Seperti mau pergi selama-lamanya. Pera dan Emon pun take off. Menuju Amrik. Ketika Boy mau jemput Pera dan Emon ke bandara. Mobil Boy ada yang ikutin. Emon dan Pera pun sampai. Tetapi Boy belum nongol. Pas Pera pergi cari telepon umum. Emon diliatin sama polisi di sana. Kembali ke Boy. Ia pun dipepet. Terus berhenti. Kemudian Boy berantem dua lawan satu. Akhirnya Boy. Dengan silatnya bisa jungkir balikan orang Amerika. Jepri lah yang menyuruh mereka. Boy pun pergi. Di bandara Emon dikocolin sama Pak Pol. Pera pun datang. Dan mereka pun panggil taksi. Setelah Pera dan Emon pergi. Boy datang ke bandara. Di tempat lain. Sela sedang di KDRT-in sama Jepri. Karena Sela gak mau pakai kokain lagi. Emon dan Pera pun sudah sampai di apartemen Boy. Terus Boy nyusul. Ketemulah mereka. Saat mereka mau masuk. Sela nangis peluk Boy. Dilihat mukanya babak belur. Pera diam. Saat Emon dan Boy obatin Sela. Boy keluar cari Pera. Terus kasih penjelasan. Bahwa Boy cuma bantu dia. Agar tidak tergantung sama kokain. Apa urusannya sama kamu? Jawab Pera. Per. Kita hidup gak harus selalu mementingkan diri sendiri. Kita harus buktikan. Hidup kita tuh bagian dari masyarakat. Malah kalau kamu bisa bantu dia dari kesulitannya itu. Lebih baik Pera. Dan akhirnya Pera pun peluk Boy. Pera dan Boy pun jalan berdua. Emon malah disuruh nunggu Sela. Ternyata Sela bisa bahasa Indonesia. Kemudian ada telepon dari Jepri. Dan diangkat oleh Emon. Sela ada. Kata Jepri. Dan bilang Emon. Sela gak ada. Jepri pun marah-marah. Kemudian Emon bilang. Heh lu Jepri. Yang dulu terkencing-kencing dipites kendikan. Di rumah Emon bete. Sambil nonton TV pake sarung. Nunggu Pera dan Boy belum pulang-pulang. Akhirnya Boy dan Pera pun pulang. Sambil bete Emon terima oleh-oleh dari Pera. Kemudian dilempar ular-ularan oleh si Boy. Dan akhirnya mereka pun pergi ke disco. Dan ngajak Sela. Besoknya mereka jalan-jalan. Ketika Emon jalan berdua sama Sela. Mereka dicegat preman. Dan dipalak. Emon pun keluarin silatnya. Dan bule itu pergi ngeliat silat Emon. Di pagi hari saat Jojing. Emon ketinggalan. Dan Boy bilang. Paling juga beli es grim. Ntar juga nongol sendiri dia. Ternyata Emon diculik oleh anak buah Jepri. Saat Boy sudah sampai rumah. Jepri telepon. Emon ada sama gue. Boy bilang. Kalau tuh anak kepocel dikit. Lu urusan sama gue Jep. Gampang Boy. Kalau pengen Emon selamat. Lu jauhin Sela deh. Dan jangan mempengaruhi dia lagi. Jep. Lu kira siapa? Lu jangan maluin bangsa. Terserah. Kata Jepri. Boy pun tanya markas Jepri ke Sela. Saat Emon dikerjain oleh bule-bule. Boy dan Pera datang. Akhirnya. Jepri dan Boy pun duel. Satu lawan satu. Saat Jepri udah mulai terjepit. Ia keluarin pisau. Dan di saat yang tepat. Pak Paul datang atas laporan Sela. Akhirnya Jepri dan gerombolannya ditangkep. Ketika mereka jalan berempat. Semuanya sepakat untuk balik ke Indonesia. Sela pun ingin ketemu mamahnya. Di rumah Boy bilang ke bokapnya. Ia ingin mandiri di sana. Dan ia ingin kerja. Kuliah sambil kerja. Dan keinginan Boy pun. Itu didukung sama bokap dan nyokapnya. Di lain kisah. Di tempat latihan rally. Emon datang ketemu semuanya. Dengan penampilan Emon. Yang berubah sepulang dari Amerika. Di sana. Ocha beserta gengnya. Liatin kelakuan Emon. Dan mereka akan ngerjain Emon. Biar tahu rasa. Saat Boy dan Pera makan. Mereka rencanain. Mau menjodohkan. Sela dengan Emon. Andi. Serta Ina. Mau dikompakin juga. Saat Emon jojing pagi. Dia sedang dipantau oleh Ocha dan gengnya. Emon ketika itu ketemu dengan musuh sejenis. Dan mereka pun balik kanan. Dan lari sekencang-kencangnya. Kemudian Emon dijegat oleh Ocha dan gengnya. Ngaku gak lu? Lu kan yang bikin gosip kita-kita ini supplier cewek-cewek nakal ke om-om. Kagak ngaku gue garas lu. Terus Emon dilok sama si gendut. Mau ditelanjangin. Dan Emon ancem bunuh diri. Dia pun nyebur. Kemudian Emon ngambang. Ocha beserta gengnya. Kemudian lari. Dan itu merupakan jurus mempertahankan diri dari Emon. Boy dan yang lain datengin Emon. Dan bilang ada urusan penting nih. Kita-kita sepakat mau jodohin kamu sama Sela. Lu mau gak Mon? Dan Emon pun malu. Akhirnya nyebur lagi. Film pun selesai. Bila kamu menyukai alur cerita film ini. Pencetlah tombol subscribe dan lonceng di bawah. Agar kamu-kamu bisa dapat notifikasi. Untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kamu tak jantan. Memang kamu tak tampan. Juga tidak mata duit.